Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Kami delegasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam kompetisi debat Konstitusi Mahasiswa Nasional Mahkamah Konstitusi Saya Mutia Ayu Pratiwi dan di sebelah kiri saya Saudara Muhammad Fadiridwan di sebelah kanan saya Saudara Andrian Shah Kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami dari sudut pandang kontra dan berjudul Kapabilitas Karantina Wilayah dalam Perspektif Validitas dan Efektivitas Norma Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum Tercatat total 4.200.000 kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan angka kematian hingga 140.000 jiwa masifnya peningkatan kasus tersebut membuat pemerintah gencar menerapkan kebijakan tertentu dalam menekan angka penyebaran COVID-19 Total penggunaan anggaran pun telah mencapai di atas 1.000 triliun yang membuat terjadinya defisit APBN di tahun 2020 hingga 947 triliun Hal ini dicanangkan demi nilai kemanusiaan dan sebagai komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dalam pemberian jaminan kesehatan yang merupakan aspek dari kesejahteraan sebagai tujuan negara serta keadilan sosial sebagai nilai dalam filosofis Grunsela Pancasila yang berdasarkan pandangan Hans Kelsen bahwa kedudukan Pancasila sebagai Grunorm adalah sumber dari segala sumber hukum Dengan masifnya kasus COVID-19 tersebut karantina wilayah atau lockdown dianggap sebagai solusi yang paling baik untuk diterapkan Namun, pemenuhan keadilan yang bermakna sosial tersebut haruslah dilandasi dengan prinsip kontinuitas atau keberlanjutkan kesejahteraan di mana pemerintah tetap harus merencanakan penjaminan hak-hak masyarakat ke depannya Konsep kebijakan karantina wilayah telah melanggar hak ekonomi namun juga tidaklah mewujudkan hak kesehatan yang berkepanjangan sehingga ini merupakan anomali dari hak asasi manusia yang terlanggar menuju hak asasi manusia yang tidak terpenuhi sehingga penerapan karantina wilayah atau lockdown tidaklah dapat mengakomodir penjaminan hak itu dan menimbulkan tereduksi atas pemenuhan hak lainnya mengingat akan semakin besar angka yang digerusnya anggaran-anggaran di sektor lain sehingga kebijakan ini nyatanya tidaklah koheren dengan konsep keadilan yang bermakna sosial tidak mengilhami nilai keberlanjutan kesejahteraan sebagaimana yang diilhami dalam Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar serta tidak dapat pula memenuhi secara utuh nilai hak asasi manusia Berangkat dari validitas norma maka kita dapat mengetahui bahwa pemberlakuan karantina wilayah telah melanggar hak asasi manusia Pasal 55 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan secara tegas mengatur bahwa selama karantina wilayah berlangsung negara wajib memenuhi kebutuhan dasar dan makanan hewan ternak akan tetapi besarnya anggaran dan yang dibutuhkan terbatasnya aktivitas ekonomi menyebabkan hal tersebut tidak dapat terpenuhi Sedangkan penjaminan hak ekonomi dan hak kesehatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang hak ekonomi sosial dan budaya Jika karantina wilayah diberlakukan maka negara tidak dapat menjamin hak atas standar hidup yang memadai padahal hak tersebut merupakan hak asasi manusia sehingga hak ekonomi dan hak kesehatan yang terintegrasi akan menjadi hak ekonomi dan kesehatan yang disintegrasi Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 4 UUD Eneri 1945 Karantina wilayah hanya dapat diberlakukan dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat Tetapi kedaruratan kesehatan masyarakat tidak dapat diartikan sama dengan keadaan bahaya ataupun keadaan darurat yang disabutkan dalam Pasal 12 UUD Eneri 1945 ataupun Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya karena dalam undang-undang ini hanya dikenal darurat sipil darurat militer dan keadaan perang Undang-Undang Kekarantina Kesehatan juga tidak merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 22 Ayat 1 UUD Eneri 1945 Konsekuensinya kedaruratan kesehatan masyarakat tidak termasuk keadaan darurat dan keadaan bahaya Selain itu karantina wilayah juga tidak memiliki aturan pelaksanaan setingkat peraturan pemerintah terkait mekanisme karantina wilayah di masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 hanya mengatur terkait dengan PSBB sehingga secara legalitas hukum dan karantina wilayah itu tidak dapat diterapkan Rona Smith pernah mengatakan bahwa beberapa prinsip HAM saling bergantung dan saling terkait kepastian akan terintegrasinya hak-hak tersebut adalah kewajiban pemerintah to fulfill, to respect, and to protect Dari darurat kesehatan fisik menuju darurat kesehatan fisik dan ekonomi penerapan karantina wilayah untuk menanggulangi darurat kesehatan fisik masyarakat dengan membebangkan penganggaran yang begitu besar akan menimbulkan efek domino yang berkepanjangan alih-alih menyelesaikan problem kesehatan fisik justru memperparah keadaan dengan mengakibatkan darurat kesehatan ekonomi berdasarkan data hasil analisis subbagian hukum BPK DKI Jakarta dana yang dibutuhkan untuk satu kali karantina wilayah mencapai Rp7,4 triliun jika ini diterapkan secara nasional maka anggaran keseluruhan mencapai Rp869,75 triliun Agus Santoso dalam bukunya Hukum Moral dan Keadilan Halaman 57 menyebutkan bahwa efektivitas merupakan syarat mutlak bagi berlakunya hukum pandangan Holmas menguraikan bahwa logika pengaturan disempurnakan dengan logika pengalaman merefleksi kebijakan karantina wilayah di negara lain empat negara dengan tingkat efektivitas penanganan COVID tidak menerapkan lockdown oleh sebab itu berdasarkan berbagai pertimbangan kami merekomendasikan untuk tetap pada kebijakan PPKM sebab berdasarkan data dari Johns Hopkins University menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19 selain itu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PPKM berdasarkan data dari BPS di semua indikator berada di atas 50% dari segi validitas kami mengusulkan pembuatan perpu untuk meremuskan darurat bencana non-alam ini sebab keadaan sekarang emergensi de facto yang tidak disertai dengan adanya pengakuan yuridis atau emergensi de jual dengan diadakannya perpu maka akan menjamin tidak hanya kemanfaatan dari PPKM termasuk pula keadilan dan kepastian sekian dari kami salam konstitusi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati